Halo, how are you? Michael again. Dan saat ini saya juga ada pelatihan dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan, quiz yang menarik, fun quiz buat para partisipan untuk memenangkan. Kali ini adalah So Cloud. Sebutkan empat kampanye Heart is One. Saya merasa percayaan, saya merasa percayaan, saya merasa benar-benar, saya merasa benar-benar. Benar nggak? Betul! Tolong sebutkan kepada saya, yaitu cerita... Ceritanya... Zack. Silahkan. Yang kencang. Jadi bagaimana cara kita untuk... Mengajak seseorang... Tentang Black Attendance. Jadi nggak hanya satu orang doang yang kita tanya tentang kita. Itu harus semuanya. Gimana rasanya... Supaya bisa nyaman dengan pelayanan kita, dengan apa yang kita berikan. Kalau mereka sinis terhadap kita melakukan Heart is? Kita ignore, kita nggak bisa pikirin, kita tetap lanjut terus. Gitu ya. Oke, jadi benar ya! Tepuk tangan dong! Jelasin dikit. Maksudnya adalah, Victim Thinking apa? Silahkan. Victim Thinking... Senang mau muncul. Victim Thinking itu adalah... Keadaan... Yang dipengaruhi oleh... Orang lain atau keadaan diri kita sendiri menyalahkan... Lingkungan ataupun diri kita sendiri. Betul! Sudah berapa? Tiga pak! Oke, jadi pemenangnya sudah ada. Tiga pak! Seperti tadi yang saya kasih tau ya. Jadi dia akan memenangkan coklat. Jadi... Jadi... Seperti janji saya. Karena kita cuma cepat aja kan. Jadi... Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini buat tim ya. Kira-kira mau diapain? Bagi-bagi. Gimana teman-teman yang lain minta gimana? Jangan! Jangan! Gak mau! Masa tuker mie gelas! Gak mau! Gak mau! Ingat! 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 Ingat Heartis gimana Heartis? Heartis. Heartis? Saya saling berbagi. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, jadi... Terima kasih semua. Jadi ada pertanyaan saya satu. Boleh saya tanya? Dan... Boleh nggak? Boleh nggak? Kira-kira saya share di Youtube. Boleh! Boleh! Tidak ada coklat. Oke. Tidak ada coklat. Dengan rasa yang lain tentunya. Mari kita lihat. Oke. Oke. Tidak ada. Baik! 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 Tanpa ngeliat buku ya... Tolong angkat tangan cepet-cepetan aja. Semua bisa angkat tangan. Tapi mewakili grup. Tolong sebutkan kepada saya... Apa yang dimaksud dengan yaitu... Analyst Imagination. Contoh situasi yang memerlukan imajinasi Sehingga hasilnya akan jauh lebih bagus Dari biasanya Apa yang kita lakukan? Ayo, ayo Contoh? Misalkan dari FB dari segi makanan Apa yang harus kita perbarui? Sehingga makanan itu menarik Dan para rekam itu tidak bisa melihatnya Maksud Anda presentasi karena melihat kamu ya? Iya, presentasi yang dari terhadungnya Tahan saatnya seperti ini Oke, sangat bagus Terima kasih Pertanyaan berikutnya Tolong beritahu kepada saya Apa makna dari Be a source of good vibration Nanti kedua ya Be a good source of vibration Itu adalah kunci untuk bagaimana kita bisa menjadi Seorang staff atau seorang pekerja Yang memiliki good attitude Maksudnya Good vibration itu Lebih ke positif Dari mulai kita bangun tidur Sampai kita mulai Apa namanya Masuk kerja Walaupun apapun yang dilakukan Itu jadi bikin kita motivated Apa namanya Dan itu adalah foundation untuk Dua step berikutnya Very good betul Alright Tolong sebutkan kepada saya Yaitu apa makna dari Berani ambil inisiatif Berani mengambil inovasi Inisiatif Ya inisiatif Ketika kita bekerja Itu dimulai dari kita sendiri Untuk berinisiatif Untuk membangun Suatu keadaan untuk menjadi yang lebih baik lagi Coba contoh perilaku Saya rasa anda udah pernah lakuin inisiatif Dan harusnya bagus Walaupun gak perlu disuruh oleh orang lain Gak perlu disuruh oleh atasan Anda sudah melakuin inisiatif Karena memang anda tahu So akhirnya harusnya bagus Yang anda pernah lakukan Mungkin Mungkin Ketika Ada tamu Karena saya in charge di lobby bar Ketika tamu itu Hanya satu orang Dan dia Minum sendiri Mungkin saya akan mendekati Untuk mengajak ngobrol Seperti itu Kayak inisiatif untuk Untuk membuat moodnya dia juga ya Namanya juga happy mood maker So boleh itu salah satu contoh Pria aku Betul Tolong sebutkan kepada saya Yaitu jelaskan tiga-tiganya yang tadi Oke Ini dulu barusan Tiga step Yang pertama itu Motivation Inisiatif And imagination Boleh diulang? Seolah pertama apa? Yang pertama itu Good vibration Dia menimbulkan motivasi Untuk bagaimana kita bisa bekerja dengan baik Paling setidak itu dulu yang kita harus punya Positivity Bagaimana kita bisa melakukan hari itu Atau bisa menjalani hari dengan baik Yang kedua itu Ketika kita sudah punya Knowledge Ketika kita sudah punya Knowledge yang bagus Kalau kita sudah punya Basenya Motivation Itu sudah bagus Motivation itu akan Bikin kita pengen belajar Itu akan mendukung knowledge Jadi kita bisa ambil Inisiatif disitu Kalau sudah masuk ke Inisiatif Baru kita bisa unleash Inisiatif Karena kita punya knowledge Kalau kita tidak punya knowledge Kita tidak punya idea Apa yang kita harus Inisiatif Untuk membuat Tidak lebih baik Jadi Inisiatif Untuk membuat Tidak lebih baik Menangisi Tidak lebih baik Tidak 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 Maaf, dia lebih cepat, seolah lebih ke sana. Dor! 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 Maaf, ini siapa yang lebih dulu? Dor, ini lebih cepat. Maaf. Di sini sama Dor. Dor, gitu ya. Ini satu grup atau berbeda? Satu grup. Jadi, mau nggak mau berarti Anda menikuti permainan selanjutnya. Silahkan bertiga maju ke depan. Baik. Mereka akan menebak, yaitu huruf depan dari pertanyaan saya. Jadi pertanyaan saya itu, Anda harus jawab dulu satu kata dari pertanyaan itu. Contohnya, sebutkan satu huruf pertama dari negara yang ada di, salah satu di Eropa. Gitu. Kalau Anda sebutin satu negara misalnya, yang saya maksud dari pertanyaan itu adalah Inggris, berarti Anda pakai kata I. Jadi cuma di depan dari kata yang Anda pahami dari pertanyaan itu. Boleh konsol. Bisa. Oke. Jadi ada kira-kira tujuh pertanyaan saja ya. Anda bisa lihat tujuh pertanyaan. Ini adalah kosongnya. Oke. Tujuh kotak pertanyaan. Tujuh pertanyaan. Nanti Anda menebak katanya dulu, baru Anda ambil huruf di depannya satu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari saya. Siap? Ya. Baiklah, mari kita mulai. Siap. Kalau mereka nggak bisa menjawab dengan waktu yang ditentukan, baik-baik. Saya mau kasih waktu. Satu, dua, tiga, empat menit. Counter, Pak. Satu. Ya. Mulai. Huruf pertama dari suatu kata ketika orang menjadi marah-marah. Satu kata doang. E. E. E-nya kalimatnya apa? Katanya apa? Emosi. Betul. Oke. E ya. Setup disini E ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Huruf pertama dari permainan kartu berukuran kira-kira 2 cm x 5 cm. D. Satu huruf. D. Betul... Oke. Baik. Huruf pertama dari nama kartu yang dipakai sebelum pernikahan. U, pak, U, undangan Undangan, betul Oh iya, oke Guys, tiga pertanyaan benar Kayaknya mereka pintar juga ya Alright, berikutnya Empat, huruf pertama dari nama virus yang mulai tersebar di China sekarang C Corona Betul Kalau anda bisa tebak, langsung tebak aja Berikutnya Huruf pertama dari nama negara adidaya negara besar militer kuat A, Amerika Betul Educate 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 Betul Betul Alright, educate Dan dibawah empat menit Dua menit lima puluh empat Wah, luar biasa So, saya harus ambil sesuatu Bahwa mereka adalah pemenangnya Mari kita lihat So, ini adalah pemenangnya grup Saya benar, minta maaf Terima kasih Terima kasih Terima kasih Senang, ya. Maksudnya, menarik. Pernah nggak ada pertanyaan yang dikombinasi dengan tiga jenis hal yang berbeda? Tidak. Permainan, puzzle, dan quiz. Jadi, nanti saya kayaknya perlu pertahankan juga ya. Ini belinya di Grand Indonesia. Nggak, di tempat lain mungkin. Jadi, boleh satu lagi saya ingin tanya. Boleh nggak saya masukin ke Youtube? Boleh, boleh. Nama siapa? Gali. Nama siapa? Esther. Oke, tunggu tangan dong.